Di bawah cuaca menyengat Gubernur Kalimantan Selatan, Sabirinur atau Paman Birin lakukan ujian terhadap para karateka Yonif 623 Bakti Wira Utama di Sungai Ulin Banjarbaru Sabtu Siang. Para karateka nampak serius dan sigap mengikuti setiap aba-aba dari Paman Birin dalam ujian kenaikan sabuk karate yang diikuti 100 karateka. Ujian yang berlangsung sekitar 15 menit ini menetapkan semua peserta berhak atas kenaikan sabuk mereka dan langsung dipasangkan Paman Birin, Wakil Wali Kota Banjarbaru, Pangdam 6 Mula Warman dan Rem 101 Antasari Banjarmasin dan Yonif 623 serta Dandim berbagai daerah. 100 karateka Yonif 623 BWU Banjarbaru ini juga dipersiapkan untuk mengikuti pemecahan rekor muri atlet karate terbanyak dalam rangka H. Ornas 2019 yang akan berlangsung besok di Siring Banjarmasin. Jadi sebut bergerak, hal yang kebetulan kita ada lagi ujian di sini dan kita ada dan kita dipin langsung untuk ujiannya tadi dan juga mereka semua dalam rangka menyambut H. Ornas ada segelaran pecahan rekor muri karateka Pada rekor muri karate ini, karateka asal Yonif 623 akan bergabung dengan karateka-karateka lainnya di antaranya ASN Lingkup Pemprov Karsel, TNI Polri, serta perguruan karate lainnya di Kalimantan Selatan. Dari Kota Banjarbaru, Hans Simperlani, Dikatpu, Banuatipi.com melaporkan.